Banyak pusaka, benda-benda yang memang disakralkan, tempat peraduan yang begitu indah, tadi ada kerakan-kerakan di singgah sana. Ini ada gambar Syekh Abdul Qadil Al-Baghdadi, saya pernah ketemu, pernah ketemu, di pemacaan, mau, mau. Yang mana yang dari kancing ratu langsung ditaruh mana? Semua. Semua? Semua. Beliau pakai panggung, tapi ada yang berbeda lagi, maaf. Nah, ini kan agak parnu sedikit, maksudnya ini siapa ini? Manusia itu lahir kelanjang, pulang kelanjang. Pernah nggak dikasih ganjeng ratu gitu, satu kotak isinya duit. KSP Rono Rene Icut Kita bersama, Denny Sumargu. Jangan lupa buat kalian, subscribe YouTube channel Gus Oleh Pati, Rono Rene Icut. Langsung ada sosok-sosok yang... Itu penghuni Al-Kahfi. Penghuni Al-Kahfi. Kita masuk ke keraton. Boleh, boleh. Ini ada gambar Syekh Abdul Qadil Al-Baghdadi. Al-Baghdadi. Saya pernah ketemu. Pernah ketemu. Pernah ketemu. Syekh Abdul Qadil Jalan. Syekh Abdul Qadil Jalan. Dimana Ki? Gak usah percaya tapi. Iya, pesen apa? Aku kan tanya. Pesannya, kalau mau membuka dunia, bicaralah di depan. Hacar. Rul Aswad. Mekah Al-Mukarromah. Mekah Al-Mukarromah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru berangkat. Sudah itu. Setelah dia wejang seperti itu, baru berangkat. Alhamdulillah, saya juga pernah mencium Hacar Aswad. Betul. Sekitar tiga menit, bahkan lebih. Iya. Kok gak ada yang ini? Aku tengok gini, tengok gini. Kok gak ada yang narik-narik? Saya cium lagi. Sambil berdoa. Sambil menangis. Subhanallah. Saya tadinya gak mau naik haji. Karena katanya 40 kali Jumat kan hitungannya naik haji. Ya, mendingan duitnya dibeliin kontrakan aja. Tapi setelah beliau bicara, kalau mau membuka dunia, kamu bicara cu, di depan Hacarul Aswad. Artinya berdoa di situ. Berdoa di situ. Komunikasi sama Allah. Berdoa hajat apapun. Betul. Cium Hacar Aswad. Karena Hacar Aswad itu batu dari Sur. Ya, terus disuruhnya tahajud di depan Hijir Ismail. Ya, sebelah kanan sini. Subhanallah. Nah, ini bertemu Insinyur Soekarno. Gambar apa? Asli? Apa memang secara gaib ini? Ini. Ini. Kalau ketemu aslinya bukan begini. Tapi ini lambang dari beliau. Ya. Jadi saya terimanya jadi seperti ini. Saya lihat Ki Tembus Alam ini ada misi khusus dari beliau Insinyur Soekarno. Bisa dijelaskan Ki. Maksudnya misi khusus itu gimana? Ada yang perlu saya ceritakan. Boleh. Ada yang tidak. Ya. Intinya saya disuruh itu napak tilas. Di mana beliau pernah menginjakan kakinya, saya harus ke sana. Di mana saja? Beliau pernah menginjakan kakinya di negara manapun, saya harus ke sana. Oh. Berarti sudah berapa negara yang dikunci? 18 negara. 18 negara? Negaranya ditunjuk. Di mana dulu, di mana dulu gitu. Jadi engga sak karepek engga. Terus ada wangsit? Raka pagi? Tapi harus berawal dari Mekah Almukaroma. Berakhir di Palestine. Oh. Ini yang terakhir ke 18 negara di mana ini? Yang terakhir? Kemarin. Skotlandia. Skotlandia. Misinya apa maksudnya? Ritual. Oh ritual? Ritual. Ritual doang? Ritual doang. Terus tempatnya? Nanti ada gaib di situ yang kasih tahu. Nih para kespek baru ketemu ini. Sang dukun sakti. Mintanya sedukun. Nggak mau dipanggil paranormal. Nggak mau dipanggil. Nggak mau dipanggil ustad juga. Nggak mau dipanggil ustad. Padahal pinter agama ini. Mintanya dipanggil dukun. Yang sekarang. Duduk tekun hidup rukun. Man arofa nafsahu. Pakot arofa. Pakot arofa. 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 Barang siapa mengenal dirinya. Maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Kenal dengan Tuhannya. Yaitu Robnya. Allah. Ya. Ini baru ustad nih. Ini baru ustad keluar ini. Ustad. Tadi dukun. Ya. Karena dukun. Yang gini-gini. Tidak perlu begitu. Tidak perlu begitu. Pada penasaran. Seperti apa. Keraton nya. Ibu Ratu. Gak. Gak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asya Allah. Asya Allah. Subhanallah. mohon izin ibu ada saudara saya selamat menikmati selamat menikmati masya Allah ini kenikmatan yang sangat luar biasa ketika masuk ruangan ini seperti terumbang ambing dalam hamparan laut yang sangat luas disitu saya menerobos dimensi lain ini masih terasa seakan-akan saya tidak menginjak kakinya di karbet hijau tapi dimana itu di samudera tapi itu ada tepian yang masuk ke istana atau keraton yang sangat megah benar gak gitu ini perasaan satu perasaan dan kedua dan saya nyatakan dengan kenyataan itulah salut saya sama Gus Solepat dari tadi gak ada yang nyimpang ya kan gak ada yang nyimpang masya Allah tapi naik bukan sampean belum tentu tahu karena kemampuan kita diberitahu itu karena orang yang dipilih orang yang diberi kemampuan untuk tahu ini bukan bicara hebat atau gak hebat tapi di izin neoporang ini kan foto yang di 308 Inabit hotel di Inabit hotel dimana itu Kit? Di Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu ini gambar siapa ini? ini gambar nyai nyai tapi di lukis oleh pelukis Bas Yuga Abdullah betul Manifestasinya seperti ini Wajahnya Kejawen, cantik, manis Anggun Beliau pakai temen Tapi ada yang beda nih Mohon maaf Nah ini kan agak Parnus jidit Maksudnya ini siapa Manusia itu lahir telanjang pulang telanjang Oh gitu Ini filosofinya Kalau gak dikasih tau mohon maaf Para GSP, para netizen Gambarnya Seronok banget Makanya dijelasin Biar gak salah Yang seronok itu matamu Tuh kan Ini dengerin para GSP ini Kalau udah cerita tentang Makanya kalau gak ngerti pasti orang Mantep banget Tapi kan ini Perlu diulas lagi Coba dijelasin lagi Ya karena Memang manusia itu Hakikatnya itu telanjang Kemurnian Betul Ya Ada pun Balutan-balutan itu Adalah rekayasa manusia Ya Secara Secara Akal sehat Akal sehat Ya Nah kalau itu dibilang porno Yang porno itu bukan gambarnya Otaknya Otak yang lihat Otak yang lihat Padahal aslinya memang Ya Porno itu bagaimana kita memandang Oh gitu ya Ya paham Paham Iya kan Oke oke Nah Makanya jangan ada kemunafikan Di dalam melihat sesuatu itu Kan gitu Gak boleh ada kemunafikan Di dalam melihat sesuatu Tapi itu kan syari adki Untuk pakaian Kita sholat harus pakai Iya Mau kena Kalau perempuan Ini kan Ini kan filosofi Ini kan sekedar filosofi Ya kan Ya Kalau kita udah tampil di umum itu Ya artinya Secara batin kita gak bisa bawa pul Ya Karena terbentur dengan adat istiadat budaya Gitu Tapi namun semua itu adalah rekayasa manusia Gitu Jadi Tidak ada yang porno Yang porno yang melihat Yang melihatnya Matanya tadi yang porno Iya matanya yang porno sama hatinya Hatinya Kan gitu Mata sama hati Hati Itu yang porno Kalau gambar gak ada yang porno Yang porno ya diri kita Gitu Jangankan kita melihat begitu Kalau kita udah istiqomah dengan Allah Sekalipun orang kelentang di depan kita Kita akan memalingkan muka Cakup Lah iya Ini Graton Ibu Ratu Apa disuruh beliau untuk seperti ini Iya Warnanya hijau Iya Jadi Ibu Ratu itu Apa gandak saya Dimek diikutin Berarti selain disuruh Aki juga Ada gandak Ada gandak Terus diiyakan beliau Kan kata Allah Aku bagaimana sangkaan hambaku Subhanallah Yang penting gak nyelenek Iya kan Ki Ini Peraduan beliau Iya Saya merasa beliau hadir Iya memang ada Iya Dimana ada saya Disitu ada Ibu Ratu Banganya teroreh Marah atau tidak Enggak Jadi mengiyakan Subhanallah Masih ingat masa lalu Enggak Itu yang ditanya Benar kan kata saya Anaknya Ibu Ratu Ya Mohon maaf Saya buka sedikit ya Dulu Pernah Saya diundang seseorang Ketempatnya Dan disitu ada Kraton Versi-versinya beda-beda Iya betul Akhirnya Bukan sang Ratu hadir Saya disuruh menggambar Sosoknya Saya gambar Semalam Suntuk Sampai sumpuh Mulai isak Sampai sumpuh Tidak tidur Melukis terus Beliau menyampaikan Kurang ini Saya rupas sedikit Betul Betul Kurang ini Saya berhubung sedikit Dan terentara Saya kecapean Saya ketiduran Saya dibangunin Ada yang Nyenggol-nyenggol Saya kaget Beliau tersenyum Kanjeng Ratu Gitor tersenyum Mengucapkan Terima kasih Telah dilukis Boleh ke sini Boleh Para KSP Disini kan ada Foto Nah ini mah Kita tembus Alam Masih Muda Masih berondong Masih muda Ini siapa G Itu Permaisuri Permaisuri Allah Subhanallah Ini kayak Sisi ular Empat Apakah kalau Beliau Kanjeng Ratu Gitu Lagi Istirahat Disini Dan saya Suka tidur Disini Saya suka Tidur Disini Disini Tapi gue Solepati Gak boleh Apa ya Ada gerak Apa lagi SP Geras Sebentar Sebentar Oke Apa Tadi gerak Itu Siapa Yang gerakin Ya yang gerakin Ya pasti Ibu Beneran Iya Beneran Gus Solepati Yang lebih tahu Saya hanya Mengiakan Saja Kalau gak bener Saya gak Diyain Iya Ini langsung Wangi Kalau gak Bener Gak Diyain Boleh Duduk Gini Boleh Subhanallah Ki Karena keraton Itu kan Penuh Kemewahan Ini yang Saya lihat Seperti ini Banyak Pusaka Benda-benda Yang memang Disakralkan Tempat peraduan Yang begitu Indah Tadi ada Gerakan-gerakan Di Singkasana Atau Peraduan itu Bergerak Ini yang Belum Yang gaib Masa Allah Jadi Istana Ratukidul Itu memiliki Lapisan-lapisan Ya Nah Yang ditemui oleh Seseorang itu Sesuai dengan Kualitas diri Orang itu Ya Yang ditemuin Orang itu Sesuai dengan Kualitas diri Orang itu Jadi Jangan Jangan diharap Sama Jangan diharap Sama nanti Ya Saya boleh kan Bongkar Keadaan Di rumah Ki Tembus alam Boleh Boleh Makanya Saya bongkar Semua ini Seperti apa Keadaan beliau Khodam beliau Dan saya berharap Orang gak percaya Dengan ini Itu Mudah-mudahan Mudah-mudahan Para GSP Tidak percaya Dengan obrolan ini Ya kan Itu Nafsi-nafsi Ya Masing-masing Mau percaya Monggo Gak percaya Monggo Lakum dinukum Wali Adin Lakum dinukum Wali Adin Kalau agama Apalagi Kalau ditanya Sama Aki Itu agama Gimana Semua agama Benar Karena gak ada Yang ngajarin Maling Ya betul Ya Nah tinggal Bagaimana Kita pilihan Kita Indah dina Indah 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 Ini Hapal Semua Balil Atau hadis Atau filosofi Ya Karena saya Diajari Aku itu Gak punya guru Karena apa Saya sudah Melihat guru Ini Kalau ngerokok Beda Ngomongnya Kalau gak Ngopi Beda lagi Jadi saya Males Berguru Kan gitu Nah tapi Ketika ada Sosok yang Mengajari Saya Saya tidak Bisa lari Dari itu Mau mati Atau Mau mengerti Kan pilihannya Begitu Katanya Orang-orang Gak bisa Memanggil Kanjeng Ratu Tapi Aki Bisa Manggil Saya tidak Memanggil Karena Ibu Selalu Orang saya Selalu Dampingi Ya Gak usah Percaya Tapi Tak bayar Gak usah Percaya Ya Itu gerak Apa itu Di samping Yusufa Itu Iya Kalau disini Yang bergerak Bergerak Itu biasa Udah biasa Karena Kan Ada Pasukan Itu yang Minta perhatian Dari Gus Solepati Kan gitu Berarti Bukan yang Bergeraknya Itu yang Hebat Sampen Yang hebat Kalau bukan Sampen Dia gak Mau bergerak Kan Begitu Ya Iya dong Pusaka Pusaka Ini gak Ada yang Hebat Kalau bukan Orangnya Yang hebat Gitu Siapa Yang hebat Ibu Ratu Kan gitu Apakah Pusaka Sekian ini Dari Kanjeng Ratu Ya Semuanya Ya Tapi yang Ngeterke Anak Buahe Ada yang Langsung Dikasih Ditaruh Ditaruh Tartu Tartu Ada Tartu Aja Saya Boleh Tahu Yang Mana Yang Dari Kanjeng Ratu Langsung Ditaruh Mana Semua 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 Kalau Anak Buah Katanya Dianter Anak Buah Itu Begini Pasukannya Ibu Masa Ratu Nesi Ganter Oh Iya Logikanya Gitu Ya Tapi Kalau Sayang Kan Bisa Datang Sendiri Tadi Ibu Itu Pada Level Tertentu Tidak Tidak Seperti Yang Orang Bilang Bisa Dipanggil Diundang Itu Aku Ketawa Aja Itu Karena Sesuai Dengan Gerak Hati Orang Itu Kalau Kalau Dia Kemrungsung Yang Teko Ya Kunti Lanak Kan Gitu Jadi Bukan Ganda Kita Gus Kan Saya Bilang Aku Merasa Para GSB Sosok Beliau Kita Tembus Bisa Tembus Yang Tadi Ceritakan Ketika Orang Lagi Sakaratul Mau Kemudian Meninggal Mati Wafat Bisa Dikomunikasi Bahkan Sampai Kemaca Negara Tugas Gaib Yang Dilaksanakan Disana Dengan Ritual Ritual Khusus 18 Negara Bayang Mohon Maaf Itu Duit Dari Mana Bisa Muter Muter Seantil Jagad Dunia Kata Leluhur Sekejap Ada Sekejap Nggak Ada Kan Ada Ayatnya Wama Yata Kilah Ya Jallahu Mahrojah Wayar Zuku Min Hai Sulayah Tasib Ini Bukannya Dukun Saja Ustadz Paranormal Spiritual Bahkan Musisi Musisi Subhanallah Ini Keren Banget Ini Belajar Dari Mana Kan Manusia Itu Dibekali Dengan Kualitas Tinggal Bagaimana Kita Mengembangkannya Saja Kan Begitu Nah Kebetulan Bapak Saya Kan Ulama Besar Di Lampung Ibu Saya Ustadzah Tidak Karena Kami Diajari Di Rumah Ada Sinar Sinar Itu Yang Tongkat Yang Sebelah Ini Ada Tulisan Tengah Ini Boleh Saya Boleh 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 Pengasaran Maaf Ya 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 Itu Kalung Raja Tadi Sinar Sinar Raja Andika Raja Andika Masuk Kakek Saya Di 18 16 Raja Andika Iya Itu Majaan Mau Mau Dikasih Berapus Iya Saya Enggak Bisa Bohong Ini Amat Gus Pati Ini Sebab Dia Tahu Secara Ini Yang Disini Ini Tahu Setara Kari Ini Ganjek Ratu Ya Dikasih Dikasih Jatuh Sendiri Taruh Sendiri Taruh Atau Ada Karena Saya Tidak Terlalu Suka Dengan Pusaka Masihnya Masih Banyak Tapi Saya Stop Kalau Nggak Stop Penuh Karena Saya Mintanya Duit Bukan Memang Kita Tembus Alam Mohon Maaf Nih Kanada Ritual 18 Negara Hubungan Kanjeng Ratu Itu Sama Binsengur Soekarno Ya Apakah Duitnya Sampian Itu Tiga Nggak Begitu Gimana Pokoknya Sekejap Ada Sekejap Tidak Ada Pernah Nggak Dikasih Kanjeng Ratu Gitu Satu Kotak Isinya Duit Kalau Ngasih Gimana Beliau Ngasihnya Itu Tidak Di Transfer Hah Ya Pokoknya Begitu Ya Jadi Yang jelas Itu Bukan Tanda Kita Tidak Bisa Kita Karena Ada Aturan Di Sana Ada Direktur Bang Goib Ada Presiden Bang Gitu Kan Semuanya Itu Melalui Ini Rapat Oh Harus Tepat Guna Kan Gitu Nggak Bisa Buat Kemal Nggak Bisa Jalan Yang 18 Negara Tadi Ya Kan Allah Itu Kan Ketika Beliau Berkendak Maka Jadilah Nah Disinilah Kadang-kadang Putus Manusia Itu Berpikir Sakan Atang Akan Otak Itu Sudah Segalanya Padahal Otak Itu Cuman 30% Dikasih Beberapa Pusaka Puluhan Pusaka Tungkat Keris Dan Lain-lain Itu Banyak Banyak Tau-tau Datang Semua Disini Step by Step Satu Persatu Tadi Kan Bilang Dikasih Duit Lewat Transfer Pernah Enggak Duit Itu Yang Tau-tau Ada Disini Ada Sebelas Mustika Yang Berwarna Wah Buku Ubarat Yang Buku 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 Yang Buku Duit Yang Duit Dari Selendang Tanjeng Ratu Itu Ini ada Pertulisan Allah Terus Disini Hidir Terus Ini Muhammad Muhammad Men Ten Olij Min Min Terima kasih.